Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel ini ya. Teman-teman apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat, ditambahkan rejekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah di video kali ini saya ingin berbagi informasi update terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 pada hari ini. Kira-kira daerah mana saja ya, yang cair pada hari ini dan bang apa saja yang mulai cair, maka dari itu simak terus videonya ya, agar kalian tidak tertinggal informasi pentingnya. Namun sebelum itu saya mohon support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, dan tekan like atau sukanya, jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja kita ke informasinya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya bantuan PKH tahap 3, itu sudah mulai dicairkannya, di berbagai daerah di seluruh wilayah, di Indonesia mulai dari BSI, BRI, BNI maupun Bank Mandiri. Dan termasuk juga BPNT tahap 4, alokasi bulan Mei hingga Juni, senilai RP 400 ribu. Baik langsung saja berikut daftar daerah, yang terpantau cair. Bantuan PKH tahap 3, di kartu KKS Bank ini. Nah yang pertama ini, ada saldo yang masuk ya 800 ribu rupiah. Untuk PKH tahap 3, dan BPNT tahap 4-nya sekaligus. Untuk PKH-nya ini komponen lansia, cair 400 ribu rupiah dan ditambah lagi, BPNT Mei Juni juga cair 400 ribu rupiah, sehingga totalnya masuk saldo, di kartu KKS BNI senilai 800 ribu rupiah. Berikutnya ada juga yang cair, untuk BPNT Mei Juni senilai 400 ribu rupiah, untuk kartu KKS Bank BSI, wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Berikutnya Alhamdulillah BPNT Cair, Bank BNI karena uang PKH sudah saya ambil. Terlihat ya, ada saldo yang masuk 400 ribu rupiah. Selanjutnya Alhamdulillah, KPM PKH Murni Cair, Mundu Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Kartu KKS Bank BNI, ada saldo yang masuk senilai 647 ribu rupiah. Nah selanjutnya perlu kalian ketahui bahwasannya, bantuan sosial PKH di tahun 2024 ini, itu cairnya 2 bulan sekali ya, yang melalui kartu KKS. Jadi untuk ibu hamil itu, akan mendapatkan 500 ribu rupiah. Komponen anak usia 0 sampai 6 tahun itu, juga dapatnya 500 ribu rupiah. Komponen anak SD dapatnya 150 ribu rupiah, anak SMP dapatnya 250 ribu rupiah, dan bagi KPM memiliki anak SMA, itu dapatnya 333 ribu rupiah. Sedangkan bagi penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia itu dapatnya 400 ribu rupiah. Saya ucapkan selamat berbahagia ya, bagi yang sudah cair. Dan bagi KPM yang belum cair, harap sabar dulu ditunggu saja dulu, mudah-mudahan bantuannya juga, akan segera dicairkan amin. Nah demikianlah, informasi di kesempatan video kali ini, sampai bertemu di kesempatan video selanjutnya.